Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah laptop merek Dell yang keyboardnya rusak keyboardnya sudah saya lepas untuk keyboardnya seperti ini aslinya terus saya sudah beliin keyboard penggantinya oke seperti ini ya kita unboxing dulu kita ambil alat-alat dulu ya kita butuh cutter seperti biasanya oke mantep ya sebelah sini sebelah sini yang bakal saya sobek karena ini keyboard yang sensitif jadi kalau bisa pastikan kebuka semua baru kita tarik ya jangan dipaksa ditarik karena nanti bisa jadi tombolnya ada yang rusak kalau dipaksain wah ini safety banget pembungkusnya teman-teman saya dapet apa ini dapet sales invoice keyboard keyboard Dell A840 kita coba verifikasi dulu ya sama yang asli sama persis apa enggak saya rasa sih sama oke sama persis ya di atas ada tonjolan dua buah tuh kan ada tonjolan terus di bawah ada satu dua tiga empat lima enam ada enam tonjolan mantep oke sama persis ya bedanya yang lama ini hurufnya birunya tuh enggak seberapa terang tapi yang baru birunya terang banget itu enggak jadi soal kita lihat kabelnya gimana oke sama ya bedanya yang asli itu kabelnya ada kupingannya sedikit di biru-birunya nih ada muncul seperti tonjolan gitu di setiap sudutnya tapi yang baru enggak bedanya itu aja sih terus kalau dari segi tampilan lubang ini memang beda antara yang asli sama yang baru ini saya bilang asli karena ini memang bawaan dari Dell-nya ya kayak gitu teman-teman keyboardnya kebetulan enggak bisa dibetulin lagi karena udah rusak parah sama sekali enggak bisa dipencet kayak gitu oke sekarang kita pasang ya ini kita taruh dulu di tempat yang aman iya seperti ini kita singkirkan dulu bungkus-bungkusnya senior banget ini oke kita buka ya laptopnya kita ambil keyboardnya terus kita pasang kabel fleksibelnya masangnya gampang banget enggak kayak kita masang laptop-laptop yang baru karena laptop-laptop yang baru tuh biasanya keyboardnya kalau rusak kita harus mengganti dengan cara membongkar semuanya jadi laptopnya di belah 4 baru kita bisa bongkar keyboardnya kayak gitu guys bagian depan ini ini harusnya pas sama lubang ternyata memang benar pas disini ada dua lubang lubang satu dan dua untuk skrup supaya skrupnya enggak hilang kemarin saya pasang di lubangnya ya sekarang saya lepas dulu skrupnya keyboardnya ini langsung di skrup ke lubang ini teman-teman oke kita pasang dulu ya kita pasang dulu skrupnya supaya keyboardnya enggak lari atau enggak bergeser maksudnya oke coba kita tutup dulu ya oke enggak ganjel aman supaya lebih keren tampilannya sebetulnya ini udah bisa langsung dites ya tapi supaya lebih meyakinkan casing dari laptopnya bakal saya pasang dimana casing ini adalah casing yang menutupi keyboardnya kita pasang disini ini ada yang belum dilepas rupanya ada tiga ternyata kontesan kok enggak pas kita tutup dulu ya kita pasang dulu skrupnya satu dua dan tiga ada yang skrupnya tuh dalam banget teman-teman ada yang cetek jadi ini cuma sedikit muter aja udah mentok sedikit masuk aja udah mentok oke kita buka lagi udah terpasang dengan sempurna ya disini sekarang coba kita hidupin ya sekalian kita pengen lihat baterainya masih dalam keadaan baik apa enggak apa enggak baterainya habis sekarang kita colokin casnya ya bismillahirrahmanirrahim oke udah fustru ini laptop senior banget nih oke udah kita colokin ke arus distrik 20 volt terus kita lihat ya hasilnya seperti apa oke hidup delvostro 1014 rtc mod fix time and date may be wrong minta ditekan f5 dia escape aja lah kita abort tapi enggak mau kalau disini muncul press escape to abort testing oke mau deh ternyata loading dulu tadi langsung masuk booting booting harddisk dan coba untuk masuk ke windows 7 windows 7 windows yang rentan banget kena virus meskipun meskipun dia ringan tapi dia rentan kena virus sehingga mendapatkan permasalahan laptop yang sering kena virus yang menggunakan windows 10 mungkin teman-teman ada yang berbeda sering mengalami itu mungkin bisa komen di bawah ya tapi seringnya saya enggak pernah melihat windows 10 itu terjangkit virus seringnya windows 7 teman-teman oke seperti ini sekarang yang pengen kita lakukan adalah mengecek keyboardnya dalam keadaan baik semua atau enggak kita buka notepad kita pilih skip F1 atau F2 oke F3 ini muncul karena ditekan F1 tadi ya F4 nya aktif F5 tanggal F6 7 8 9 10 oke 11 12 6 log nomornya mantep green screen udah otomatis oke insert deret oke kita skip kita tekan ini oke tuh kita tekan semua ya pokoknya ZXCVBNM minus logo mantep alt mantep spasi oke alt mantep ctrl klik kanan oke kiri bawah kanan perfect teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye